Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita ini Sama masyarakat kodak Ini kita mau berdincang-dincang Tentang itu Kodron yang sedang Kedahkan agar itu keluarga Ini kita mau sama-sama bagi pengalaman Supaya Ayo teman-teman yang ingin kodak tahu lagi supaya tahu Saya di aplikasikan ke Keluar yang masing-masing Oke Gimana Gus? Jadi Saya juga punya cara Mungkin ada masukan dari masjid Javanes Atau punya pengalaman dulu bagaimana Ketika ada ular Patas pulang seperti itu Menurut masjid Javanes Oh ya Gus, jadi seperti ini Dulu saya juga Pernah-teman yang di tempat tulang Tapi Tapi kita Pakai teras jona Gus ya Jadi perjalanan pengalaman saja Kalau di tempat saya Untuk patas tulang Itu tapi untuk manusia ya Gus ya Itu biasanya pakai Apa namanya Guler Pohon landu Pohon landu Itu di kasih kulit Pohon landu 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 Itu baginya kulitnya yang masih muda itu dikelupaskan Lalu langsung ditelapukan itu apa ya Diikatkan di bagiannya luka itu Itu biasanya Sungguh sendiri biasanya Tapi itu ya Mungkin Kalau untuk hewan Masalahnya sih Mas 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 Langsung aja Sepalut pakai apa itu Kayak Imobilisasi Ya ini yang jadi masalah ini Ulang Lihat Beda Yang manusia Lihat Dia Dia Diem Karena kalau Uang ya Karena itu Lepas Makanya itu Saya menggunakan Bebuah Negerati Yang Ini Konten itu Jadi Menurut Mas Jok Salah satunya Menggunakan Pulit Itu Mungkin Mungkin Saya akan mencoba Kalau memang Bisa Dikuas Seperti Soalnya Sesinya Ketika Seperti Seperti Dia akan Gerak Seperti Ini Lepas Lepas Mas Lepas Manusia Mungkin Kalau Dari Minuman Apa Apa Biasanya Pakai Binaun Mas Ada Pengalaman Kalau Di rumah saya Biasanya Itu Di rumah saya Oke Mas Ini Seolah aku Oh Bagi praktisi Dukun Ya Dukun Dukun Versinya Dukun Orang Jawa Orang Lawas Kamilanya Gak Berani Buka Ini Gak Berani Kalau Berapa Sobiber Kalau Berapa 100 Sobiber Saya akan Bantu Untuk Jalan Muda Pengen Tahu Kepalanya Bagaimana Subscribe Ikuti Mas Mas Jangan Tahu Dijalan Itu Ada Apa Sampai Sampai Silahkan Sampai 100 Sampai 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 jadi ada gigi cobra yang membantu untuk menggurungkan ke medis ataupun ke rumah sakit mungkin mas adegan punya pengalaman dulu soalnya saya tahu mas adegan ini juga lama banget untuk merawat ular itu sangat amat lama saya yakin ada pengalaman untuk bapak tulang yang tahu sendirian kontrol kayak gitu bisa nyaman di jantung, mungkin menurut sama yang ingin gak erah sih ya kalau ngomong tanpa ada yang dijelaskan gitu kan oh iya silahkan saya untuk pengalaman untuk ngomong itu agak-agak susah gitu oke teman teman ini kayaknya mas adegan ini ada sesuatu hal yang mau jelas iklan gitu jelas iklan gitu henti-henti teman teman ini kesehatan oh ini yang erah ya erah ini nah sebenarnya dulu ini sih gini pengalaman pribadi ya kalau di gotra dimana? sebelah mana? gotra itu deket sama jantung sini erah sini ya? iya nah pengalaman pribadi ada dua jadi yang pertama dia di daerah situ si oh itu pernah 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 punya aku salah satunya itu si Tor itu itu tulang bagian tengah atau tulang samping? tulang sampingnya ya oh tulang samping kalau tulang samping saya juga pernah ya saya kembali ya nah si Tor si siapa tadi namanya Jabat Setik gitu tadi ya terus yang kedua yang kedua ini pengalaman di daerah sininya hei karena gak ceknya ya ini memang namun penanggung burih iya iya yang kedua gimana? yang kedua si Zeus ini dia di daerah sini di daerah wow sini nah ayo sini nak nah di daerah atasnya apa ya atasnya ekor ya deket Mulanus oh di atas sana di daerah sini ya nah itu tulang tengah oh itu tulang tengah makanya tapi bisa sembuh kembali lagi bisa Gus itu di daerah sini sempet-sempet kan tarongsen ya iya kalau ke rumah sakit dokter hewan ya kan LSA rumah sakit hewan di salah satu dimana ada iya nah itu dia emang patah bener-bener patah jadi kondisinya kan harusnya tulang-tulang kayak gini ya iya nah itu keluar oh itu bisa keluar juga ya bukan disulang fraktur malah patah kalau disulang kan cuma lepas eh patah nah itu tanya sama dokter hewan kenapa sih kok kok bisa kayak gini eh aku tanya sama dokter hewan kenapa kok bisa kayak gini lepas awal-awalnya lah lepas lepas ke cepet apa-apa gitu ya salahku sih itu dia masuk tarik 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 gitu gini akhirnya patah nah ada satu obat sih sebenernya dipakai obatnya manusia oh manusia mau tak sebutnya nanti malah ini ya dikira pak sponsor ya itu ya ya mungkin kita nanti main di balai lagi ya oke alhamdulillah jadi disini saya mempunyai titik terang sedikit ya verbal sebenarnya saya juga apa sih re ini ya buku nama ini ya itu ya ini ya itu ya ini ada obat-obatan secara medis tapi beliau tidak mau menyebutkan dibuat konten entah ini mungkin rahasia ataupun apa saya juga enggak tahu ataupun ini kode etik dari kedokteran saya juga enggak tahu yang jelas ada nanti bisa juga ada juga pengaruh kan dosisnya iya 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 siap-siap nanti nanti bisa dibuat kontrol nanti ya semoga saja ini oh iya tadi mas cuma ngomong apa tadi masalah apa itu oh iya masalah klihendro klihendro tadi maksudnya ini kan sekarang baik film ya bagaimana kalau kita itu masyarakat dari klihendro kepada umum bagaimana maksudnya ya kita acarkan di youtube bagaimana mereka kulak itu tutorial gitu bagaimana kita itu membunuh membunuh warga indonesia secara perlahan-lahan ya enggak apa-apa kita nanti mengurangi orang-orang berkata indonesia mengurangi orang berkata indonesia padahal termasuk padahal ini ya 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 supaya itu jadi iya saya paham saya paham maksudnya mas de japan di sini saya paham karena mungkin terlalu kesalnya mas de itu melihat prihendro yang sekarang banyak prihendro anak kecil-kecil yang melihat di jalan nah ya betul mungkin mas de japan itu seperti itu janganlah oke lah kalau mau belajar ya cari guru yang betul yang betul-betul dia berkompetensi ehehe mau belajar jangan saya ajar api tapi mungkin mereka juga pemahamannya itu pasal-pasal PKM kan enggak kayak gitu tapi kan jadinya nanti bisa banyak contoh juga mungkin setahun ini kalau tak lihat itu udah merapa teman saya hampir 28 apa nih dalam satu tahun itu maksudnya itu yang sudah dekat sama saya yang benar sama saya itu tewas matinya sih ya tetap akdir tetap matinya itu Tuhan ini hanya pelantar raja sang raja ini di kobra banyak sekali kobra gigitan dari ini jadi apa ya bagi yang belum pernah ataupun penonton yang melihat jangan anggap hal yang seperti ini itu bisa dibiru untuk umum makanya masjid punya punya kepala iya Pak Masjid punya kepala iya Pak Masjid apa yang anda lihat tidak seperti apa yang ada pindah nah itu adalah jadinya masjid jarangnya sekarang jadinya muda adalah semoga kalian itu jadinya yang benar nah saya merupunya hahaha betul oke mungkin bijak-bijak kali ini saya sudah menemukan satu titik poin mulai pengobatan secara herbal ataupun secara medis Alhamdulillah disini saya mempunyai titik terang semoga saja Godro bisa tersembunyikan dan terima kasih untuk teman-teman saya ataupun Mas Javanis dan Mas Agrian atas informasinya ini jadi saya sangat sangat amat mendukung dan juga saya juga terima kasih kepada semua viewer ataupun penonton setiap jaga muda yang selalu mendoakan kesembuhan dari Godro dari saya jika ada kata-kata yang terangsupan saya minta maaf terima kasih saya jangan lupa subscribe adrian sama Mas Javanis ini kakuan sama Jekan Mudakal 100 subscriber ya 100.000 subscriber buka tudung kepala tudung kepala saya belum pernah kenal kalau Mas Jusudah hampir 20 tahun masih belum pernah isi dari kepalanya Mas Javanis ada apanya mungkin ada apa terima kasih adi bergusur oke teman-teman itu tadi kita berbagai pengalaman bersama Jekan Mudak dan Mas Satrian tentang bagaimana penanganan Godro ya jadi untuk teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe ya dan juga di channelnya video nya kalau di subscribe tidak apa-apa jangan lupa ya oke teman-teman Assalamualaikum terima kasih